Halo teman-teman kembali lagi di videonya loading hari ini kita bakal ngebahas gimana caranya bikin blog yang loadingnya cepet dan juga gratis gitu ya hari ini tadi ada yang ngirim pesan ke whatsapp saya dia nanya gimana caranya bikin blog yang kayak yang saya punya loadingnya itu cepet banget ya gimana cara optimasinya gitu ya oke jadi rahasia blog loadingnya cepet itu setidaknya ada 5 hal ini ya ada kontennya static, html doang, node database gitu ya kemudian asetnya seperti gambar, audio, video, anything itu di delivery pakai CDN artinya ketika kita upload image itu, image-nya itu di upload ke seluruh region ya Asia, kemudian Australia, itu nanti ada servernya masing-masing yang itu pakai CDN namanya terus ya no javascript, html only, plus css and assets image, etc yang gak ada javascriptnya, pokoknya html dan pokoknya static gitu kemudian lazy loading image, jadi image-nya itu ketika html di load dia gak bakal otomatis ngedownload gambarnya jadi downloadnya itu belakangan, dijalankan di background gitu kemudian patchnya di compress nah ini masalah yang sangat teknikal banget gitu nanti disini kita mau ngasih contoh untuk gimana caranya bikin blog yang teman-teman gak perlu mikirin semua hal yang sangat teknikal ini gitu ya nah untuk itu kita bahas dulu kenapa sih bikin blog ya mungkin kalian yang baru ngeliat video ini dan belum mengikuti saya sebelumnya jadi bikin blog itu setidaknya ada tujuh alasan yang pertama itu ya untuk mengekspresikan diri jadi teman-teman pasti punya pendapat akan berbagai macam topik nah teman-teman juga mungkin punya skill di specific niche seperti kayak saya misalnya kan programmer saya punya banyak pendapat tentang teknologi-teknologi yang mungkin sedang rame dibahas orang gitu jadi saya bisa ngomong atau menulis apa yang saya pikirkan apa pendapat saya, apa hasil riset saya gitu kemudian yang kedua ya bisa ngebangun komunitas teman-teman bisa ngumpulin orang-orang yang memiliki minat yang sama misalnya kayak saya programmer ya melalui blog saya saya bisa ngumpulin orang-orang yang suka sama teknologi programmer gitu kemudian mendokumentasikan perjalanan hidup gitu ya teman-teman pasti melewati masa-masa sulit kemudian bertahan bisa bangkit nah dalam masa-masa itu kan akan ada banyak sekali pelajaran nah itu bisa ditulis gitu kemudian ya tentunya untuk belajar dan berkembang gitu dari blog-blog teman-teman nanti teman-teman bisa ngeliat kayak awal-awal gimana skillnya sampai sekarang jadi bisa ngeliat perkembangan diri dan juga memaksa teman-teman untuk terus berkembang karena pada dasarnya kan menulis itu berpikir ya nah berpikir kemudian melakukan riset itu yang bakal ngebuat teman-teman itu berkembang secara skill dan kemampuannya kemudian bangun personal branding ya jadi untuk menarik orang-orang yang tertarik dengan service mungkin yang kita punya atau produk yang kita punya gitu ya kemudian ya membuka peluang pekerjaan tentu proyek kalau yang freelance atau teman baru gitu yang tertarik dengan apa yang kita tulis-tulis gitu kemudian meninggalkan warisan digital gitu jadi suatu saat nanti kita mungkin bakal meninggalkan dunia ini dan kita tuh punya ilmu yang bisa kita taruh di blog kita dan bisa diakses orang lain meskipun kita sudah meninggal misalnya gitu ya nah ini adalah contoh blog saya jadi saya punya blog 2 ini yang berbahasa Indonesia dan ini yang berbahasa Inggris gitu nah itu contoh blognya yang bakal kita bikin pada tutorial kali ini kemudian nah disini text-textnya itu kita pakai astro dengan react framework kemudian untuk nge-upload asetnya itu cloudinary kemudian deploymentnya itu pakai fair sale gitu kenapa tidak pakai CMS atau lainnya yang sama seperti wordpress, medium, atau yang lain saya punya banyak pengalaman di medium pernah kena bannet karena nge-share link-link ke portfolio proyek-proyek saya kemudian ya kalau di blog sendiri itu no rule jadi kita semua kita mau nulis apapun terserah kita mau nulis politik atau segala macam gak ada yang bakal bannet dan gak ada yang berbayar gitu kalau misalnya teman-teman pakai CMS kayak wordpress gitu harus bayarkan gitu kemudian easy to customize jadi mudah untuk di edit-edit ditambah-tambah gitu ya jadi kalau teman-teman bisa ngoding bisa ngedit-edit tapi kalau gak bisa mungkin ya bisa hire programmer untuk bantuin tolong dong kasih banner dan segala macamnya gitu oke tahapan untuk membuat blog kalau di seperti blog yang saya kasih contoh tadi yang pertama itu pilih template jadi teman-teman juga bisa browse apa ya template-template disini ada-ada banyak template gitu nah di kesempatan kali ini kita bakal bikin template ini cuman untuk menggunakan template ini itu butuh coding ya jadi buat teman-teman yang gak bisa coding itu saya sudah siapkan template-nya yang nanti teman-teman bisa langsung pakai tanpa harus ngoding gitu nah disini template-nya ada blogster jadi blogster ini ada beberapa tema sebenarnya dia tuh ya yang disini kita bakal pakai tema namanya bubblegum nah ini contohnya demonya tadi udah langkah yang pertama gitu ya teman-teman buat akun github jadi yang belum punya github silahkan daftar di github.com kemudian fork template-nya ya ini tadi kita klik fork aku udah nge-fork oke view existing fork aku udah fork ini sudah bikin testing mungkin ini aku ganti namanya ya oke dihapus aja ini ini aku coba aku hapus karena udah ini biar kita bisa kayak mulai dari awal teman-teman bisa ngikutin nah tadi aku udah nyobain dulu nah tadi ya ini kita klik terus kita fork oke nah ini kita buat contoh blog gitu misalnya nah create fork kayak gitu aja jadi teman-teman bisa lakukan di blog itunya ini bakal kayak ngedownload ke akunnya teman-teman oke ini udah jadi terus kalau sudah teman-teman masuk ke versel.com bisa sign up atau login gitu disini aku tadi udah login aku login pake github login pake github tunggu sebentar setelah login teman-teman bakal dimunculkan halaman seperti ini ini kita klik import aja kemudian kita pilih contoh blog gitu ya import kemudian deploy nah dia bakal melakukan proses deployment nah disini teman-teman ada beberapa hal ya disini kan aku ada nama kemudian ada deskripsi kemudian list dari blog postnya nah yang pertama teman-teman kalau mau ngedit itu ke folder src kemudian ke komponen di intro nah intro astro ini teman-teman klik ini pencil kemudian kita bisa edit nah disini ganti your name misalnya jadi contoh blog nah ini kasih kode belajar coding jadi mudah misalnya ini klik commit change kemudian commit change kita lihat ini tadi udah selesai kita bisa klik continue to dashboard nah disini bakal muncul nih domain kita klik udah deploy gitu ya mudah banget terus tadi kita ngebuat perubahan ya ini masih your name kenapa perubahannya belum selesai nah itu kalau teman-teman klik disini dia bakal loading ya jadi disini kalau udah kayak gini kita tinggal reload aja nah your name sudah berubah atau belum udah ya contoh blog sudah berubah terus itu bakal update otomatis jadi gak langsung ya mungkin tunggu 1 menit atau 2 menit gitu oke sekarang gimana caranya untuk bikin post baru disini kan udah ada contoh hello world ya teman-teman kalau mau edit hello world ini masuk ke content lalu ke folder block terus ini ada hello world gitu nah disini sebenarnya ada beberapa ya ada beberapa ini kalau kita lihat misalnya di basic markdown nah disini ada darf true kalau ada draft true nya ini dia gak bakal di publish disini nah kalau mau edit tinggal klik edit gini aja from kasih kode dot com gitu udah lalu commit change nah dia bakal update nah kalau kita klik disini dia bakal muncul ini nah ini masih loading nih masih deploy jadi kita belum bisa ngeliat hasil update nya tunggu biasanya 1 menit oke in the moment time karena ini masih loading kita bisa bikin gimana caranya kalau mau bikin blog post baru tinggal copy aja ini ada content kemudian blog post dan hello world ini tadi nah ini kita klik pena tinggal kita copy terus kita kembali ke halaman depan repo nya kita klik add file create new file gitu nah disini kita ketik content bener gak ya tadi nama foldernya itu ya content gak pake s nah jadi ini content kemudian garis miring blog garis miring misalkan newpost .md gitu kita copy diperja this is newpost nah tinggal update tanggalnya ini 20 november ya ini kita ganti 20 kemudian welcome this this is newpost nah kita commit kemudian commit change udah segampang itu nah sekarang kita lihat nah tadi ini kita ngedit udah terupdate belum belum terupdate nah loading di reload 2 kali udah muncul nih from kc code itu udah ke update ya nah itu tadi nambahin blog post kita lihat udah berhasil belum cepet banget udah kita kembali ke home kita loading reload lagi kita masuk nih this is new post sudah muncul kan november 2022 harusnya 2023 but anyways nah sekarang ini kan contoh blog versal.app gimana caranya kalau temen-temen pengen nambahin domain nih gitu pake domainnya pribadi oke misalnya ini kita ganti domainnya gak versal.app tapi contoh blog versal kasihkode.com gitu ya disini di versal kita pergi ke versal versal.com di halaman dashboard kita klik kita bisa pergi ke setting dan juga ini domain nah tinggal tambah aja contoh blog .kasihkode.com add aja nah dengan salah temen-temen udah punya domain ya udah punya domain 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 verification kita tinggal kasih ini verifikasi ini ternyata ini udah dipakai di akun saya yang lain saya tinggal perlu ke domain isya nah tadi perintahnya disuruh apa ya type txt name versal oke gitu ini aku tinggal kesini type ini txt kemudian value value-nya ini ya save changes oh name ini saya ini dulu saya ini dulu intinya sebenarnya nanti gini ya temen-temen disini kita tinggal kasih tadi txt-nya udah belum txt-nya belum ini kita kasih coba versal lalu salah salah ini domain sebenarnya nanti kalau temen-temen kalau domain ini gak dipakai di akun lain itu gak perlu ini ya cuman karena aku dipakai domain lain aku butuh verifikasi cuman cuman kalau untuk ini ngasih ini kita tuh perlu ngasih config si name nah kita pergi ke sini contoh block gitu kemudian tibanya diganti si name terus kasih si name versal dns gitu kasih disini save gitu doang jadi ini aku pakai domain isya domain isya tuh enak banget rekomendasi buat temen-temen yang mau nge-fig domain itu cepet banget loadingnya nah ini kalau kita refresh ini biarnya tunggu sampai sekitar 5 menit atau 24 jam tergantung sama domain provider nya itu biarnya gak sih ini nya itu lama apa enggak dia bakal otomatis disini kita tunggu aja gak tau apakah bakal selesai di video ini kita klik aja kasih gue apa ini harus ada titiknya yang tadi aku salah kita kasih mana tadi contoh blog harusnya enggak ya kita tunggu ini bisa lama intinya gitu contoh blog contoh blog dot kasihkode dot com nah ini dia masuk masih loading berarti nanti nunggu invalid configuration sinem bener gak sih bener ini mungkin tunggu 24 jam fortunately kita gak bisa lihat cuman intinya di punya saya yang ID kasihkode itu juga sama ini ya mungkin itu aja silahkan dicobain nanti ini saya share untuk contoh ini ya apa namanya repo nya dan juga presentasinya mudah-mudahan bermanfaat jadi semua apa namanya ini rahasia blog ngebut tadi itu semua udah di handle sama versal gitu dan enaknya kalau pakai versal nanti teman-teman bisa migrasi ke tempat yang lain gitu dan kontennya itu ada di repo ini nah dan sampai saat ini kita gak perlu bayar apapun gitu kecuali untuk domain ya kalau mau pakai domain itu aja thank you sampai ketemu di video-video berikutnya bye